Ini adalah hutan hujan tropis yang ada di Indonesia. Menurut peneliti, di dalam hutan hujan tropis bisa ditemukan 9 film atau golongan besar hewan dari 34 film hewan yang dikenal saat ini. Dan ini adalah terumbu karang, semua ekosistem di dalam laut yang sering disebut sebagai hutan hujan tropis di dasar lautan. Namun, tahukah Anda bahwa di dalam ekosistem terumbu karang yang luasnya 20 kali lebih kecil dibanding hutan hujan tropis, kita bisa jumpai film hewan lebih banyak? Faktanya, di dalam terumbu karang, kita bisa jumpai 32 golongan besar hewan atau film dari 34 film hewan di dunia. Penasaran? Inilah fakta tentang terumbu karang yang harus kita ketahui. Terumbu karang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Di dalamnya, sekitar 100 ribu spesies telah diidentifikasi oleh para ilmuwan. Selain dari sisi keanekaragaman hayati, terumbu karang amat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Terumbu karang adalah sumber kehidupan di laut. Ibarat hutan di darat, terumbu karang adalah rumah dan sumber makanan bagi ribuan biota laut yang eksotis. Bagi manusia, terumbu karang adalah sumber pangan. Di mana 500 juta orang bergantung pada terumbu karang yang sehat. Terumbu karang juga berfungsi menjadi pelindung alami daratan dari hempasan ombak. Terumbu karang juga mengundang wisatawan dan memberikan peluang ekonomi selain ikan bagi masyarakat lokal. Sejatinya, apakah sebenarnya terumbu karang itu? Terumbu adalah koloni dari jutaan hewan karang yang menghasilkan batuan kapur bersama dengan biota laut lainnya. Sehingga membentuk sebuah ekosistem unik di lautan. Karang sendiri adalah hewan kecil yang tak bertulang belakang seperti ubur-ubur. Hewan karang hidup bersimbiosis dengan alga Zosantelae yang memberikannya warna dan energi untuk tumbuh. Terdapat sekitar 850 jenis karang di dunia. Pusat sebaran terumbu karang berada di sekitiga karang dunia. Di mana Indonesia menjadi jantungnya. Selain menyumbang 18 persen luasan terumbu karang yang ada di muka bumi, Indonesia memiliki sekitar 569 jenis karang atau 67 persen dari total jenis karang di dunia. Kendati Nusantara memiliki luas terumbu karang terbesar di dunia. Namun berada dalam kondisi tidak sehat. Bahkan tidak mengalami kecenderungan lebih sehat. Pemanasan global menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup terumbu karang. Akibat pemanasan global, terumbu karang mengalami pemutihan yang menyebabkan matinya karang. Aktivitas manusia menggunakan alat tangkap yang merusak, penyumbang terbesar kerusakan lainnya. Bom ikan dan penggunaan cyanida penyebab rusaknya hamparan terumbu karang yang begitu luas. Jika ini dibiarkan, maka kekayaan yang sangat besar akan musnah dari planet biru ini. Akankah kita terus membiarkannya? Sekitar 4.000 spesies ikan hidup di terumbu karang. Jika rumah mereka hilang, maka manusia juga akan kehilangan sumber makanan dari lautan. Kita tak ingin sumber pangan kita hilang dan jutaan orang yang bergantung padanya merana. Karena itu, menjadi tugas bersama bagi kita untuk menjaga dan melindungi warisan alam nusantara bagi dunia ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!